Pemirsa aspirasi para guru honorer dan tenaga pendidik di tiga sekolah khusus di Kalsel terkait pemberian insentif, akhirnya menemukan sisi serang. Siap-siap terkait sepakat, honor mereka yang sempat dipangkat akan dikembalikan seperti semula, namun teknisnya menunggu resisi peraturan gubernur. Setelah sempat dilanda kecemasan, ratusan guru honorer dan tenaga pendidik sekolah luar biasa tipe C Kalsel, seperti SMA Banua Bilingwal Boarding School Banjar Baru dan SMK Peternakan Playhari, akhirnya bisa bernapas lega. Menyusul pemotongan insentif mereka batal direalisasikan. Hal itu merujuk hasil pertemuan sejumlah pihak terkait, diantaranya Sekda Prof, Kadis Pendidikan, Kepala Badan Keuangan Daerah, DPRD Kalsel, dan perwakilan pihak sekolah belum lama tadi. Untuk guru honorer di tiga sekolah khusus tersebut kembali mendapatkan insentif 2,3 juta rupiah seperti semula. Sedangkan insentif guru yang berstatus aparatur sipil negara kembali menerima 2,9 juta rupiah per bulan. Tapi pembayaran honor normal itu belum bisa direalisasikan karena menunggu revisi pergub. Sedangkan anggarannya akan diusulkan dalam APBD perubahan tahun ini. Sampai sekarang belum bisa dikembalikan lagi? Ada pergub pada SK Gubernur menegaskan bahwa huruf nontennya sebuah dibayar pergub. Setelah ada, mohon Pak dikawal. Jangan hanya di sini saja. Artinya, perusahaan ini belum berarti mutlak kalau belum diterima. Ini mendesak untuk tetap? Mendesak untuk tetap karena di dalam tarif, apa yang ada sudah akan. Cuma ditahan dulu ada perusahaan yang dikawal. Itu diperubahannya sudah. Jadi dikasih saya kembali, ini sama harga lah kan, besar 2 miliar sekian. 2 miliar sekian ya? Itu satu tahun. Itu satu tahun ke depan? Nah, jadi kan efektif dengan perubahan sekitar kembali-kembali, termasuknya cepat di Oktober. Dan di Oktober kan gak bisa sampai setahun. Artinya dijamin nih untuk negarannya sedia dan akan diusulkan pada saat perubahan. Sementara itu, Ketua Komisi 4 DPRD Kalsel, Yazidi Fauzi, mendesak insentif guru honorer dan ASN tenaga pendidik di tiga sekolah khusus segera dibayarkan. Hal itu mengantisipasi para pengajar tak mengalami demotivasi sehingga berdampak buruk bagi kualitas anak didik. Jadi kita mengharapkan dengan insentif yang kita kembalikan, seperti sebelum mereka menjadi satu apelidikan, yang masih BOPT, PTD, itu proses belajar-mengajar di tiga sekolah tersebut bisa berjalan yang lebih baik. Jangan sampai para gue.